Tak hanya moda transportasi darat, jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi udara melalui Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang juga mengalami peningkatan. Jumlah penumpang pesawat udara pada masa arus mudik dan balik lebaran tahun ini naik sekitar 13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PT Angkasa Pura I selalu pengelola Bandara Ahmad Yani Semarang juga memiliki data mengenai arus lalu lintas penumpang perjalanan udara pada arus mudik dan balik lebaran 2024. Data per tanggal 80-2004 menyebabkan ada 62.000 penumpang orang pemudik yang datang atau pergi selama 16 hari masa lebaran dan mengalami peningkatan dibandingkan periode lebaran 2023 di mana jumlah pemudik pesawat udara jumlah 113.000 orang mengalami peningkatan di umpang sebanyak 13%. Peningkatan juga terjadi pada jumlah pesawat sebesar 5% dan 20% untuk kata jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selama periode lebaran 2024, kebanyakan pemudik bertujuan ke Jakarta, Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan Balikpapan Kalimantan Timur. Untuk penumpang ada 126.000 penumpang, itu selama 16 hari POSPOKA, dan itu ada peningkatan sebesar 13% dari tahun 2013, yang sebesar 113.000 orang. Kemudian untuk flat atau penumpang kita, 13.023 penumpang ada 16 hari POSPOKA, dan itu meningkat 5% dari tahun sebelumnya, yang hanya sebesar 171.000 orang. Kemudian kargo juga meningkat 20%, cukup signifikan, yaitu di 583 ton, dibandingkan tahun sebelumnya yang 500. Untuk penumpang tetap dominasi ke Jakarta ya, Cengkareng, Balim itu signifikan sekali, kemudian yang di luar Jawa itu dari Banjarmasin dan Balikpapan. Meski arus penumpang pesawat saat masa anggutan lebaran di Bandara Semarang mengalami peningkatan, tidak ada insiden atau kejadian mengganggu, sehingga perjalanan para memudik maupun balik 2024 berjalan aman dan lancar. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.